Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Yang terhormat dan kami muliakan Ibu Kepisi Suri Seratan Ibu Andi Inal Kartika SH MSI Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Inal Kartika Sari, SH MSI mengelar reses masa persidangan 1 tahun 2023 di dusun ujungnya Awerange, Desa Batu Putih Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, siang Ratusan warga dusun ujung Awerange, Desa Batu Putih Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru menghadiri acara reses Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Inal Kartika Sari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Inal Awal sambutannya tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dusun ujungnya Awerange Desa Batu Putih atas diterimanya dengan baik serta doa dan dukungannya semua tanpa terkecuali sehingga saya bisa duduk dan terpilih menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus perempuan orang baru pertama kalinya yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan saya sangat bangga bisa mengembang amanah yang telah diberikan terkhusus seluruh masyarakat baru yang saya cintai Atas kunjungan ini, saya berharap seluruh masyarakat dusun ujungnya Awerange Desa Batu Putih Kecamatan Sopeng Riaja Kabupaten baru manfaatkan ki kehadiran reses saya apa yang menjadi kebutuhan tak karena kami ini selalu Wakil seluruh rakyat dan selalu mitra pemerintah ucap Andi Inal Kartika Sari Masyarakat dusun ujungnya Awerange Antusias hadiri reses Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Inal menyampaikan keluh kesah di hadapan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Selain mendengar usulan dan permintaan masyarakat, Andi Inal Kartika Sari juga hadir membawa bantuan ratusan bibit tanaman untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Insya Allah semua aspirasi kami terima akan kami bawa ke pemerintah provinsi kata Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Inal Kartika Sari, SHM, SI sebagai wakil rakyat tentu harus memberikan perhatian apa yang menjadi aspirasi untuk warga Setelah menerima keluhan masyarakat, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terangnya Turut hadir Tuan Rumah Haji Safri, Kades Batu Putih Jaharudin, Kapolsek Sopeng Riaja yang diwakili Ibda Abdul Salam Koramil tahun 1405-04 Sopeng Riaja Balusu Ledga Infanteri Agus Pakri, para kadus Para Ketua RT Sedesa Batu Putih, Caleg DPRD Kabupaten Baru Dapil 2 Sopeng Riaja Balusu dari fraksi Golkar, toko agama, toko masyarakat, toko pemuda dan para undangan Setelah selesai acara reses, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan cendramata kepada para undangan acara reses tersebut Ada hal-hal yang kurang berkenan selama Ibu berada di sini Kami sekaligus mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Harus menyebut pertama kalinya Karena di semua rumah yang saya tempati Saya selalu menyebut pertama kenapa Karena saya sangat menghargai Bahwa saya diberikan rumah Untuk kemudian saya bisa bertemu dengan masyarakat Yang tentunya khususnya yang ada di sini Di dusun ujungnya Alhamdulillah Terima kasih yang saya hormati kepada Haji Sapri Dan Ibu Haja Karmila yang cantik Sepuk tangan dulu untuk Haji Sapri dan Ibu Ibu Karmila, Alhamdulillah Tentu Desa Batu Putih Pak Desa Saya 8 titik reses Alhamdulillah Di titik terakhir saya Di kampung saya juga Di Sopeng Riaja Ada Pak Desa yang hadiri Saya punya resen Inilah Pak Desa Batu Putih Ini bertanda bahwa Pak Desa itu adalah Memang orang yang terbaik Orang yang terpilih Yang dipilih oleh masyarakat Untuk menjadi pemimpinnya di Desa Batu Putih Tidak salah pilih Dia tak salah pilih Dan tentu juga Yang saya hormati Juga mewakili Pak Kapolsek Nah Pak Dandramir dan Pak Kapolsek Sebenarnya ini adalah Satu paket Yang tentu Tugasnya juga Menjaga Andi Ina Kartikasari Selama ada di daerahnya Daerah kekuasaan KDD3 Merah YDD3 Merah itu Alhamdulillah Adalah orang ketiga Di Sulawesi Selatan Dan toberu To Sopeng Riaja Tomal Lusetasi Kalau ada apa-apa Sama saya Yang pertama Bawa Pak Kapolsek Dan selalu hadir Beliau-beliau ini Adalah petinggi-petinggi Partai Golkar Di Kecamatan Sopeng Riaja Dan khususnya di Kabupaten Baru Calek dari Partai Golkar Yang tentunya Mereka-mereka Calek tetap Untuk Kabupaten Baru Dan untuk Provinsi Ini Adinda Gamal Ini Anak Jakarta Yang pulang kembali Ke kampung Halamannya Yang tentunya juga Ingin meneruskan Apa yang Sudah Ayahandanya Juga lakukan Untuk masyarakat Yang ada di Dapilnya Terhusus di Kabupaten Baru Dinda Gamal Adalah calek DPRD Provinsi Tadi sudah disampaikan Pak Anca Ayahnya adalah Pak Samsul Bahri Mungkin Disini juga Yang lalu Banyak yang sudah Memilih Pak Samsul Bahri Nomor urut berapa Dinda? Nomor urut 2 Desi Anugrah Desi Susanti Anggota berapa Ibu Nurwati? Nomor 5 Demikian Laporan Anis Andriadi Kepala Biro Celebes Magazin Kabupaten Baru Langsung dari lokasi Acara Reses Di Dusun Ujung Nge Awerange